Yang pasti schedule kita sudah tetapkan tanggal 13 kita mulai Dan sebelum tanggal 13, 24 kabupaten kuota sudah nyampe Sekarang kita izin edar kan sudah sampai ke provinsi Tinggal kita menunggu administrasi satu lagi Yaitu Emergency Use Authorization Itu, tinggal itu Sebelum tanggal 13 Jadi nanti vaksin itu kita lakukan di puskesmas Terus di rumah sakit Dan vaksinatornya itu lebih dari seribu kita sudah siapin Kalau yang ada sekarang ini buat nakas Buat nakas Pakguh belum berarti Pakguh belum Pertunjuknya itu Jadi ini harus nakas Kalau pakguh sendiri tanggal 13 akan ada untuk vaksinisasi Karena saya lihat secara nasional Pertunjuknya tanggal 13 siap dipaksin Kita tunggu petunjuk lah Kita petunjuk-petunjuk Yang pasti vaksin ini sudah lewat uji kurinis Insya Allah tidak ada dampak apa-apa Ya namanya vaksin Ya pasti ada demam dan sebagainya Ada juga yang tidak tergantung imunnya Nah cuma memang ada kriteria Yang harus memenuhi syarat Orang-orang yang bisa divaksin Jadi ini yang makanya saya bilang sama kadis Cata data klinis masyarakat ini penting Misalnya tidak terkonfirmasi dia covid Itu paling penting tuh Terus ada penyakit tertentu Ada alergi dan sebagainya Kalau yang ada saja belum cukup Jadi saya kira insya Allah akan kita Berikan ini secara baik kepada seluruh masyarakat Gratis Gratis 74 triliun disiapkan negara Untuk memvaksin seluruh masyarakat Jadi kalau sekarang Vaksin cepat Mudah-mudahan Dalam waktu Dekat Sisanya Yang 3-10 Ya itu udah tiba-tiba Terima kasih Sampai jumpa di video seluruh masyarakat